Kali ini saya akan bahas settingan Soalnya settingannya ini beda dari yang lain ya Jarang digunakan oleh sound lain Settingan ini Mirip dengan settingan yang dipakai Rizwanda Kalau gak salah ya Jadi setiap manajemen manual ini Kalau gak salah ini Rizwanda juga pakai kayak gini Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube meme biofacial ya Lokasinya kali ini di desa sumbersalam RT27 Kayaknya acara maulid nabi Kali ini pamungkas ya terakhir ya Jadi emang sekarang sudah tanggal-tanggal tua Tanggal-tanggal tua di bulan maulid maksudnya Desa sumbersalam kecamatan negara Gwanda Waso, Jawa Timur RT27 Jadi satu RT ini Ngandakan acara maulid untuk sound systemnya DM audio Dan sound panggungnya ini punya majelis Nurul Kolbi Yang di sebelah kiri Yang di sebelah kanan punya grup gambus Jadi nanti setelah acara selesai Katanya masih ada gambusan teman-teman Malamnya ya Acaranya nanti malam Setelah Insya ya Kali ini saya akan review kembali Mungkin Kali ini saya akan bahas settingan Soalnya settingannya ini beda dari yang lain ya Jarang digunakan oleh sound lain Settingan ini Mirip dengan settingan yang dipakai Rizwanda kalau gak salah ya Jadi setiap outputnya itu pakai equalizer teman-teman 5 output kali ini ya Jadi outputnya apa saja Outputnya ada high Kemudian middle Low Arah ini ya Low pack Kemudian low sub di bawahnya Sub over Jadi 5 output teman-teman Main 5 way Saya review dulu ya Midland pakai perfect Ada 8 speaker 10 in Twitter Perfect Ada 4 Low Packnya ini 15600 Ada 2 Boxnya mirip SPL 2 speaker ya Kemudian low subnya 15 in ACR excellent Ada 4 speaker Boxnya Vantage Double on Teman-teman Sub over PD nya BOB ya 18 in VC5 Ada 4 speaker Kayaknya Lebih Nguk sekarang Kalau dulu rendah Teman-teman Rendah Setelah Upgrade power Juga ya Karakternya Beda Sekarang Lebih nguk Lebih nonjok ya Kalau dulu pakai detika Sekarang untuk sub over Pakai namek Lebih nguk Lebih atas Ya Ini Paling bawah 30 ampere Ini BTL Namek 8 set Sunken per channel Jadi Ini 2 channel ya Satu channelnya Angkat Satu box Main 4 ohm Kemudian Di atasnya Ini 4 channel Teman-teman Untuk midland 20 ampere Satu trafo ya 2 potenso nya Di belakang Jadi Untuk midland Main 4 ohm Satu box Satu box Untuk speknya ini 5 set Per channelnya 5 set Toshiba Untuk kitnya Namek Untuk midland ya Kemudian Di atasnya ini Untuk low Subventive Yang ACR Excellent ya Kalau ini 4 set 4 set Sunken Per channel Untuk kitnya 504 SOC 504 Paling atas sendiri 10 ampere Besar Untuk low Dan twitternya 4 set Toshiba Per channel Kemudian Low nya 504 Twitternya Namek Full kelas AB ini Kayaknya Sudah Ampuh Dengan Merubah Settingan Dan Upgrade Power Lebih Nonjok Sekarang Setelah Pakai Namek Ya Ya Operator Di sini Ya Demi 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 Mixer Tetap Ya Soundcraft Yang 16 Kemudian Ini Dipakai Semua Teman Teman Ya Dua Crossover Kemudian Dua Equalizer Teman Teman Jadi Dari Mixer Ini Tiga Output Teman Teman Ini untuk medelan ya middle masuk ke mana ya masuk kesini udah kemudian yang ini untuk subover teman-teman subover ya subover 18 in masuk ke sini sudah yang di atasnya lagi apa nih ya bukan-bukan yang ini low dan high ya yang ini masuk ke masuk ke input ini jadi keluarnya low dan high kemudian paling atas sendiri ini sub15 in sublo itu ya masuk ke sini jadi apa ini perbedaannya dari settingan yang sebelumnya berarti setiap outputnya ini koaliser dulu ya masing-masing ya ini berarti yang ngumpul sih low-hikenya ya yang nggak satu-satu maksudnya kurang satu koaliser lagi mungkin lebih leluasa aja ya banyak apa ya dek menurut sampean lebih gimana sih dek settingan kayak gini lebih leluasa ya lebih leluasa lebih leluasa maksudnya nggak biasanya itu kan ganggu ya antara middle Twitter nih regensinya ini kan ngikut temen-temen jadi kalau setting-setting satu-satu kayak gini nggak ganggu antara Twitter gemit tuh nggak ganggu kayak istilahnya ini boleh dikatakan manajemen manual ya oke manajemen manual ini kalau nggak salah ini Rizwanda juga pakai kayak gini kalau nggak salah ya temen-temen kalau salah monggo di komen jadi mungkin dari segi ini lagi perubahan suaranya sekarang signifikan ini dek menurut sampean antara Namek dan DTK kan sebelumnya pakai DTK BTL sekarang pakai Namek lebih gimana deh lebih kalau DTK tuh rendah-rendah ya kalau namanya lebih ngok aja ya rendah masih dapatkan 18-an ya sekarang sudah oke ya bisa dicoba di rumah teman-teman ya jadi teman-teman harus beli satu equalizer lagi beli satu crossover lagi pakai double-double ya oke bisa lebih leluasa aja settingnya oke makasih banyak semoga lancar terus dek sukses selalu ke depannya untuk job-jobnya laris manis ya deh ya hehehe 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 iya calon ini hehehe oke kita bisa dengarkan suaranya DM audio teman-teman teman-teman ame Mokizo Terima kasih. 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 Terima kasih.